Baik Kita lanjutkan Pembahasan materi Perpuliaan Bahasa Programan Satu Pasca UTS, terakhir kita membahas Tentang perulangan Bersarang Dimana ada perulangan Di dalam perulangan Hari ini kita masuk Ke materi berikutnya yaitu Tentang re Atau Dalam beberapa literatur Diterjemahkan Menjadi istilah Larik Jadi re atau Larik Buat teman-teman yang Baru berinteraksi dengan Programming mungkin ini istilah yang Nanti asing Lupa apa itu re Apa itu larik Ya begitu Saya juga dulu Tau re Tau larik Awalnya bingung Apa itu re Apa itu larik Ya Re ya re Ya larik Namanya begitu Istilahnya begitu Termnya begitu Karena memang Telinga kita masih Asing mungkin ya Dengan istilah Seperti itu Oke Diterima dulu saja Istilah baru Ditambahkan dulu saja Kosa kata baru ini Kedalam Database Database Vocabulary Programming kita Ada term baru Ada sebutan baru Yang namanya Re Yang namanya Larik Baik Kita Kita jelaskan dulu Ya Kita jelaskan dulu Asal-muasalnya Munculnya Larik Atau Re Baik Di modul Nanti bisa dibaca Lebih lengkap Lebih Panjang Lebih Lebar Terkait apa itu Re Apa itu larik Singkat kata Munculnya Re Atau munculnya Larik Ini Untuk Mengatasi Masalah Ketika Sebuah Variable Harus menyimpan Banyak data Dalam waktu Yang sama Jadi Problemnya disitu Jadi Di Variable Yang biasa Di Variable Yang biasa Itu kita hanya bisa Menyimpan Satu data Di waktu Yang sama Misalkan Kita punya Variable Namanya X X itu Kita isi Nilai Sepuluh Maka Ketika Nanti Di Soskut Di bagian Bawah Kita beri Perintah X sama Dengan Status Yang Sepuluh Tadi Akan Hilang Diganti Dengan Seratus Problemnya Disitu Jadi Di awal Kita tulis X sama Dengan Sepuluh Kemudian Di tengah Jalan Di bawahnya Ada perintah X sama Dengan Seratus Maka Yang Sepuluh Tadi Akan Hilang Akan Ditimpa Oleh Data Seratus Yang Itu Problem Di Tipe Data Biasa Variable Biasa Problemnya Seperti Tidak Tidak Bisa Menyimpan Banyak Data Dalam Waktu Yang Sama Contoh Kasusnya Bagaimana Misalnya Kita Membuat Program Untuk Menyimpan Nilai Katakanlah Kita Ingin Membuat Program Untuk Menyimpan Nilai Beberapa Mahasiswa Kita Ingin Membuat Program Untuk Menyimpan Nilai Beberapa Mahasiswa Sebut Nilai Mata Kuliah Bp1 Ini Kan Ada 120 Mahasiswa 125 Mahasiswa Kita Ingin Membuat Variable Yang Bisa Menyimpan Nilai Untuk 120 Mahasiswa Kalau Dengan Cara Biasa Dengan Cara Lama Maka Kita Harus Membuat 120 Variable Berarti Integer Misalnya Kita Diklarasikan Nilai 1 Nilai 2 Nilai 3 Nilai 4 Sampai Nilai 120 Dipenya Integer Ini Cara Biasa Cara Lama Cara Lama Seperti Itu Kenapa Karena Ada 120 Data Yang Harus Disimpan Kalau Hanya Menggunakan Satu Variable Tidak Mungkin Kenapa Karena Yang Tersimpan Nanti Hanya Variable Yang Paling Akhir Sehingga Solusi Solusi Awalnya Kita Harus Membuat 120 Variable Untuk Menyimpan 120 Data Lupa Kok Begitu Caranya Kalau Mahasiswanya 120 Kalau Mahasiswanya Satu Kampus Masa Kita Harus Membuat 5000 Variable Nilai Kurang Kerjaan Seperti Ini Problemnya Seperti Kenapa Muncul Nanti Array Kenapa Muncul Array Karena Diawali Dengan Masalah Seperti Jadi Variable Biasa Yang Sudah Kita Buat Selama Ini Kemampuannya Hanya Menyimpan Satu Data Di Waktu Yang Sama Ketika Kita Butuh Untuk Menyimpan Banyak Data Seperti Contoh Tadi Menyimpan Banyak Nilai Mahasiswa Dalam Satu Waktu Yang Sama Maka Solusinya Kita Membuatkan Array Nanti Kita Akan Tunjukkan Di Contoh Problem Itulah Latar Belakang Kenapa Muncul Array Sehingga Dengan Adanya Array Dengan Menggunakan Array Kita Bisa Menyimpan Cukup Dengan Satu Variable Kita Hanya Membuat Satu Variable Tapi Bisa Untuk Menyimpan Banyak Data Yang Sama Jadi Ceritanya Nanti Seperti Itu Bagaimana Ilustrasinya Array Seperti Apa Nanti Gambarannya Array Maka Saya Coba Saya Ilustrasikan Dengan Gambar Gambar Yang Di Layar Ini Ceritanya Kita Punya Memori Komputer Ini Ilustrasi Saja Kita Punya Memori Komputer Kemudian Dalam Memori Komputer Ada Alamat Alamatnya Terdiri Dari Sel-sel Memori Maka Ketika Kita Membuat Teri Nanti Yang Terjadi Adalah Kompiler Kompiler Itu akan Mengcapling Akan Mengcapling Akan Mematok Sekian Banyak Sel Sesuai Dengan Jumlah Yang Dideklarasikan Kalau Dideklarasikan Areanya Ukuran 5 Maka Yang Dicapling Hanya 5 Elemen Kalau Dideklarasikan 10 Maka Nanti Yang Dicapling Adalah 10 Elemen Jadi Itu Prosesnya Ketika Kita Membuat Sebuah Are Jadi Ada Istilahnya Elemen Ada Istilahnya Elemen Itu Mewakili Sel Memory Jadi Are Itu Tersusun Dari Elemen Sebagai Komponen Dimana Nanti Masing-masing Elemen Itu Dibedakan Menurut Indeks Jadi Nanti Setelah Baru Lagi Dalam Are Nanti Ada Yang Namanya Index Index Ini Mewakili Nomor Urut Dalam Bahasa Java Itu Dimulai Dengan Index 0 Apa Ada Yang Tidak Dimulai 0 Ada Nanti Dalam Bahasa Megaman Yang Lain Contohnya Apa Contohnya Kalau Saya Gak Salah Pascal Basic Itu Bisa Dimulai Dari Satu Bisa Dimulai Dari Satu Bahasa Java Bahasa C Itu Dimulai Dengan Indeks 0 0 1 2 3 4 5 6 Dan Ini Kira-kira Gambaran Array Seperti Itu Jadi Ketika Kita Membuat Array Nanti Maka Variable Array Kita Itu Akan Punya Elemen Elemen Akan Punya Ruang Ruang Punya Sel Sel Punya Wadah Wadah Sejumlah Sejumlah Yang Kita Deklarasikan Kita Butuh Berapa Elemen Kita Butuh Berapa Ruang Untuk Membedakan Masing-masing Elemen Nanti Diakses Berdasarkan Index Ini yang Membedakan Jadi Nama Variable Nya Sama Tetapi Nanti Beda Di Nomor Index Lebih Jelas Nanti Kita Lihat Di Contoh Baik Ini Kira-kira Gambaran Terkait Apa Itu Re Kemudian Cara Membuat Re Ada Beberapa Cara Ada Dua Cara Cirinya Adalah Kurung Siku Jadi Nanti Cirinya Re Kalau Kita Membaca Soskot Nanti Adalah Tanda Kurung Siku Jadi Kalau Kita Membaca Program Orang Kita Menemukan Program Dimana Nanti Ada Tanda Kurung Sik Berarti Menggunakan Re Tanda Kurung Siku Bisa Ditulis Di Tengah Seperti Contoh Pertama Ini Ketika Membuat Re Tipe Data Diawali Dengan Tipe Data Kemudian Bisa Dilanjutkan Dengan Kurung Siku Sebagai Penanda Re Kemudian Nama Variable Atau Cara Yang Kedua Kurung Siku Kita Letakkan Di Belakang Diawali Dengan Tipe Data Nama Variable Kemudian Kurung Siku Di Bagian Akhir Dua Cara Untuk Mendeklarasikan Re Setelah Dideklarasikan Nanti Didefinisikan Jadi Bedanya Deklarasi Dengan Definisinya Kalau Definisi Direalisasikan Cara Merealisasikan Re Dengan Menggunakan Perintah New Nama Variable Datanya Tadi Yang Kita Sudah Buat Ditulis Lagi Kemudian Sama Dengan New Kemudian Tipe Datanya Apa Yang Kita Buat Tadi Kemudian Baru Dikuti Pernah Re Berapa Kita Butuh Berapa Elemen Re Yang Mau Dibuat Apakah Lima Apakah Sepuluh Apakah Seratus Tergantung Kebutuhannya Kita Butuhnya Berapa Dan Saran Saya Tidak Over Misalnya Kita Butuh 15 Jangan Dibuat Ukurannya 100 Nanti Sisanya Mubazir Kalau Dibuat 20 Oke Kalau Dibuat Precise Lebih Baik Memang Kalau Butuhnya 15 Kita Buat 15 Lebih Baik Lagi Jadi Setelah Dideklarasikan Nanti Didefinisikan Tahapannya Begitu Itu yang Membedakan Dengan Tipe data Biasa Kalau Tipe data Biasa Diklarasi Saja Selesai Tapi Kalau Kita Membuat Ray Kita Menggunakan Perintah New Ini Perintah Untuk Mengalokasikan Mengalokasikan Memory Di Komputer Menggunakan Perintah New Baik Saya Kira Itu Oh ya Satu lagi Di sini Bisa Bisa Inisialisasi Jadi Bisa Juga Langsung Inisialisasi Jadi Selain Deklarasi Dan Definisi Sebuah hari Nanti Juga Bisa Kita Langsung Isi Dengan Data Boleh Cara Ketiga Bisa Seperti Ini Tipe Data Nama Variable Kurung Siku Kosong Tidak Ada Size Langsung Diisi Dengan Data Satu Data Dua Data Tiga Dan Terus Ini Langsung Di Inisialisasi Dengan Data Nilainya Jadinya Konstant Tidak Berubah Ini Cara Lain Jadi Nanti Kalau Di Sosecode Kita Baca Ada Program Seperti Ini Jangan Kaget Jangan Heran Ini Berarti Membuat Array Langsung Dengan Diisi Dengan Data Langsung Di Inisialisasi Baik Saya Kira Itu Teori Singkatnya Jadi Sekali Lagi Dengan Membuat Variable Bertipe Array Itu Kita Bisa Menyimpan Banyak Data Sekaligus Dengan Tipe Yang Sama Jadi Kalau Tipenya Integer Semua Datanya Integer Kalau Tipenya Float Semua Datanya Tipenya Float Tetapi Tetapi Sekali Lagi Variable Cukup Satu Saja Tidak Perlu Kita Membuat Banyak Variable Untuk Menyimpan Banyak Data Cukup Kita Buat Satu Variable Saja Tetapi Nanti Kita Jadikan Dia Bertipe Array Sehingga Bisa Bisa Menyimpan Beberapa Data Sekaligus Dengan Catatan Tipenya Sama Baik Itu Teori singkatnya Are Kita Lanjut Ke Prakteknya Kita Coba Lanjutkan Ke Prakteknya Bagaimana Pembuatannya Kita Buka Jendela Aplikasi NetBeans Kita Terpindah Ke NetBeans Terpindah Connections Terpindah Kita Bergeser Ke Jendela NetBeans Baik Nanti Kita Kita Berpindah Bagaimana Membuat Array Sekaligus Aplikasinya Dalam Bentuk Aplikasi Yang Runable Kita Nanti Buat Aplikasi Menggunakan Array Oke Kita Kembali Ke Project Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya Itu BP 1 BP 1 2021 21 Kita Buat Project Baru Package Baru Maksudnya Kita Beri Nama Ray Ray Satu Dimensi Oke Sudah Muncul Ray Satu Dimensinya Kita Buat Kelasnya New Class Kita Akan Membuat Aplikasi Warung Kita Akan Membuat Aplikasi Warung Aplikasi Warung Untuk Nanti Bisa Menampilkan Dafter Pembelian Pelanggan Nanti Kan Muncul Tampilan Beberapa Item Makanan Yang Diberi Pelanggan Kalau Aplikasi Sebelumnya Hanya Satu Menu Yang Muncul Satu menu Atau Permenu Yang Muncul Kita Tidak Bisa Menampilkan Menu Yang Sifatnya Rekap Dari Awal Sampai Akhir Pilih Menu Menu Untuk Makanan Di Warung Kemudian Kita Simpan Dalam Array Dengan Kemampuan Seorang Pelanggan Seorang Pengunjung Nanti Bisa Membeli Beberapa Makanan Sekaligus Dan Kemudian Ditampilkan Kembali Yang Dibeli Itu Apa Saja Kalau Dengan Cara Yang Lama Tanpa Array Kita Bisa Menyimpan Satu Menu Makanan Dalam Waktu Yang Sama Kalau Ada Makanan Yang Kedua Maka Makanan Yang Pertama Akan Ditimpa Dan Hilang Tapi Dengan Array Kita Bisa Menyimpan Makanan Makanan Yang Sudah Dibesan Sebelumnya Baik Di Modul Array Satu Dimensi Juga Nanti Membahas Tentang String Di Bagian Akhir Nanti Ada Tambahan Materi Tentang String Silahkan Dibaca Dipelajari Nanti Dipraktekan Sebagiannya Nanti Kita Coba Tentang Apa Itu String Jadi Kalau String Singkat Katanya String Itu adalah Array Yang Tipanya Karakter Jadi Array Yang Isinya Karakter Karakter Itu Nanti Dikemas Menjadi Satu Tipe Data Baru Tipe Data Bentukan Tipe Data Turunan Yang Namanya String Namanya String Cukup Banyak Fitur Fitur Metode Yang Disediakan String Silahkan Nanti Dicoba Satu Satu Sebagiannya Sudah Saya Jelaskan Di Modul Bisa Ditiru Nanti Baik Kita Masuk Ke Kelas Aplikasi Warung Makan Kita Buat Voidman Terlebih Dulu PSPM Public Static Voidman Sekarang Nanti Ada Inputan Kita Siapkan Gustak Java Java Detail Scanner 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 S Scanner Scanner System End Baik Setelah Itu Kita Buat Array 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 Kita Tunjukkan Untuk Menyimpan Daftar Makanannya Daftar Makanannya Daftar Makanan Itu Karena Nama Berarti Kita Nanti Butuh Yang Namanya String Jadi Mulai Pertemuan Ini Mahasiswa Sudah Berinteraksi Dengan Tipe Data Baru Yang Namanya String String Menu String Menu Tipe Nya Ray Tipe Membuatnya Seperti Kita Kan Membuat Bukan Bukan Menu Aje Kalau Menu Nanti Kesannya Yang Ditawarkan Kita Ganti Namanya Pembelian Ya Struk Menyimpan Item Item Pembelian Seperti Struk Yang Biasa Kita Terima Dari Kasir Struk Yang Isinya Daftar Pembelian Kita Kan Membuat Variable Struk Variable Struk Ber Tipe String Jadi Nanti Di Dalam Struk Ini Setiap Elemen Berisi Tipe Data String Setiap Elemen Apa Contohnya Misalnya Nama Nama Makanan Bisa Sate Soto Rawon Dan Jadi Nama Nama Itu Nanti Yang Kita Simpan Di Dalam Variable Struk Kita Setelah Dideklarasikan Seperti Ini Kita Buat Definisinya Struk Itu New String Ya Ukurannya Berapa Misalnya Misalnya Di toko Ini Punya Lima Menu Lima Menu Yang dijual Kita Buat Lima Nanti Dalam Sebuah Struk Maksimal Dia berisi Lima Menu Makanan Berisi Maksimal Lima Menu Makanan Jadi Maksimalnya Lima Menu Makanan Menyesuaikan Menyesuaikan Lupa Nanti Di Warung Saya Adanya Sepuluh Menu Berarti Berarti Kita Bisa Setiakan Ray Dengan Ukuran Sepuluh Juga Oke Ini Tempat Penyimpanan Datanya Kemudian Kita Buat Pemilihan Menunya Kita Buat Pilihan Menunya Variable Untuk Menyimpan Pilihan Menunya Integer Pilih Kita Bisa Anisialisasi Dengan Nilai 0 Karena Nanti Kita Akan Looping Perulang Ulang Kita Gunakan Perulangan Duel Saja Duel Selama Pilih Tidak Sama Dengan Berapa Ini Berarti 6 Karena Menunya 5 Berarti Kalau Pilihan 6 Dia Keluar Daftar Menu Satu Misalnya Sati Kopas 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 Saja Sate Kemudian Soto Kemudian Rawon Misalnya Nomornya Belum Kita 2 2 2 3 5 5 5 6 Nah Ini Terakhir Pilih Pilih Pilihnya Apa Kita Ganti Print tampilannya kemudian pilihnya kita gunakan scanner mix in jadi kerangka menunya seperti ini kemudian diminta input dari user diulang-ulang mau pilihan 6 nya terlewat dan 6 selesai kita coba test run kita tidak perlu menunggu program banyak kita bisa test run daripada nanti nunggu banyak terus error susah nanti kita coba pilih 1 muncul pilihan lagi kita pilih 3 muncul pilihan lagi kita pilih 5 pilih lagi kita pilih 6 selesai rangkanya sudah sesuai yang kita inginkan sekarang bagaimana prosesnya untuk merekamkan ke dalam array merekamkan ke dalam array oke jadi nanti kita akan simpan ke dalam array sesuai dengan pilihannya jadi kita switch kita buat pilihannya kita switch pilih caranya kurung kurawal buka kemudian langsung di entry supaya langsung otomatis muncul kurung kurawal tutupnya jadi bisa lebih rapi kita switch pilihnya jadi kita buat ada 5 ya kita buat 5 5 case case 1 break kita kopas kita buat 5 case nya kerangkanya dulu supaya tidak lupa case 1 case 2 case 3 case 4 case 5 oke kesatunya adalah kita tadi memilih memilih sate memilih sate jadi kesatunya memilih sate jadi kita akan merekamkan sate ke dalam array yang terlupa disini adalah index nya jadi kita perlu index untuk mengatur jadi selain array nya kita juga harus menyiapkan index untuk alamatnya elemennya index jadi nanti setiap selesai membuat merekamkan ke elemen array maka index nya nanti harus berubah oke kita coba disini merekamkan sate ke dalam array caranya adalah kita panggil nama variable nya yaitu stroke kemudian kita panggil dengan kurung siku untuk menunjukkan elemen nya ya kita panggil kita tulis variable index 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 kita perlu awali dengan 0 supaya tidak terlupa index array kita beri komen ini index array dimulai dari 0 oke stroke index itu diisi dengan sate kita assign seperti ini stroke index itu diisi dengan sate sederhana sebenarnya caranya jadi sama seperti variable-variable biasa nama variable assignment kemudian datanya apa bedanya hanya menambahkan ini kurung siku dan variable index dengan cara serupa kita bisa meniru ini kita copy kita bisa paste disini stroke index diganti dengan soto kemudian case 3 nya juga sama stroke index diganti dengan tadi yang ketiga itu adalah rawon kemudian yang keempat itu adalah pecel kemudian yang kelima itu adalah babsul oke ya oke ini proses pengisian ya proses pengisian ke dalam array nya kemudian setelah pemilihan setelah pemilihan selesai kita akan tampilkan kita akan tampilkan daftar yang dibeli ya tampilkan makanan yang dibeli jadi setelah diluping diisikan kemudian ditampilkan kita gunakan printah for saya for ya looping for ini batasnya kita ganti dengan stroke titik ya length jadi kita pilih length jadi variable stroke atau objek stroke itu punya atribut yang namanya length length itu adalah panjangnya re oke itu judul yang nanti menjadi notanya ya nota pembelian kemudian kita tampilkan perbaris ya perbaris kita tampilkan ini isinya jadi kita panggil dengan cara seperti ini stroke indeksnya jadi setiap kali kita memanggil re jangan lupa menggunakan indeks di stroke indeks i kita tampilkan di sini kemudian kita tambahkan saud supaya rapi oke ini kerangka programnya seperti ini diawali dengan sebuah perulangan untuk mengisi makanan yang dibeli oleh pelanggan setelah selesai ya setelah selesai itu tomatus akan ditampilkan ya jadi ketika memilih selesai tomatus akan ditampilkan daftar stroke-nya belanjaannya baik kita akan coba run kita tes jalannya program baik kita pilih beli rawon pilih rawon sudah masuk rawonnya kemudian kita pilih bakso oke kemudian kita pilih selesai ya ditampilannya nah daftar stroke ya tadi kita mengisikan dua menu makanan ya rawon dan bakso tapi ternyata yang tersimpan hanya bakso lupa rawonnya kemana rawonnya kemana koanya bakso gitu ya kemudian empat lainnya nul kosong jadi nul itu artinya kosong kosong tidak ada isinya nul nul semua berarti hanya satu yang terisi ya kenapa demikian karena kita lupa ya kita lupa indeksnya belum dikeser jadi indeksnya itu belum dikeser indeksnya masih diangka nol sesuai disini indeksnya masih nol padahal supaya bisa diisi item atau elemen yang berikutnya indeksnya perlu kita geser ke sebelah jadi kita menambahkan perintah indeks plus plus selesai setiap kali looping setiap kali setiap looping kita tambahkan disini indeks plus plus fungsinya fungsinya buat apa supaya indeksnya bertambah jadi ketika awalnya nol kemudian diisi sekali dia plus plus menjadi satu diisi lagi dia plus plus menjadi dua diisi lagi menjadi plus plus tiga dan setiap jadi gunanya disitu setiap kali pengisian elemen array indeksnya bergeser ke sebelah plus baik kita coba lagi kita run apakah berdampak muncul pilihan kita pilih soto kita pilih kecel kemudian kita pilih kasu kita pilih tiga makanan kemudian kita pilih selesai kita lihat hasilnya jadi sudah terekam tadi semua makanan yang kita pilih soto muncul becel muncul basunya muncul dua slot nya masih kosong karena kita hanya memilih tiga kali jadi contoh bagaimana kita mengisi bagaimana kita mengisi ke dalam array dan bagaimana menampilkannya 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 kembali jadi dengan dengan menggunakan array kita bisa menyimpan banyak data yang dipenya sama dalam sebuah variable dan ini nanti akan sangat banyak aplikasinya akan sangat banyak hampir hampir semua data yang kita temui dalam dunia nyata itu nanti berinteraksi dengan re hampir semuanya ketika kita sudah bicara tentang jumlah data mahasiswa re data mata kuliah re data penduduk re data nilai re data buku re hampir semua hampir semua data yang kita jumpai dalam kehidupan nyata itu berupa re tersimpannya baik ini contoh bagaimana kita menyimpan bagaimana kita menyimpan data ke dalam array dan bagaimana kita menampilkannya menampilkannya kemudian setelah ini kita bisa menambahkan misalkan daftar struk belanja bagaimana kalau ditambah nomor bagaimana misalnya kalau ditambah nomor lebih cakep nanti tampilannya 1, 2, 3 dan seterusnya kita bisa tambahkan disini misalnya daftar belanja biar lebih enak daftar belanja disini kita tambahkan variable kita manfaatkan I plus 1 misalnya seperti ini nanti di awalnya kita tampilkan nilainya variable I lupa kenapa diberi plus 1 karena I dimulai dari 0 karena I dimulai 0 nanti kalau tidak ada plus 1 munculnya 0 0 itu tidak umum dalam daftar tidak umum di awal diawali dengan 0 sehingga kita ditambahkan plus 1 yang muncul adalah 1 kemudian disambung dengan teks titik dan spasi lebih rapi baru disambung dengan nama makanannya nama menu oke kita coba run bagaimana hasilnya misalnya kita beli sate kemudian beli rawon kemudian beli bakso kita tulis selesai muncul disini daftar belanja kita ada sate nomor satu rawon kemudian bakso 4 dan 5 nya 0 bisa dihilangkan misalnya ini kan mengganggu kok gak ada isinya kok ditampilkan gak ada isinya kok ditampilkan bisa gak diganti jadi caranya supaya ini gak muncul kita ganti variabelnya bukan dengan stroke length yang kita akses tetapi kita manfaatkan tadi ada variabel yang namanya index tadi jadi ada variabel index yang sudah otomatis ditambahkan kita bisa akses kita gunakan ini untuk kendali loopingnya kalau length ini kan lengthnya array secara total baik terisi maupun tidak terisi itu length panjangnya tapi nanti kalau kita manfaatkan variabel index nanti baru sebatas data yang disimpan ke dalam array kita coba ganti kendali loopingnya for dengan menggunakan variable index apa yang terjadi kita ganti yang tadi stroke dot length dengan variable index dimana index ini adalah variable yang berubah ketika terjadi proses pengisian ke dalam array kita coba test run masukkan bidan pertama kita sate kemudian pilih soto kemudian kita pilih bakso kita pilih tiga kemudian selesai daftar belanja kita tidak lagi lima tapi berkurang satu menjadi empat sate muncul soto muncul bakso muncul empatnya masih ikut masih kondisinya nul kenapa ini terjadi karena ternyata ketika dipilih enam ketika user memilih enam indeksnya masih ikut plus plus karena dual dia ikut tereksekusi meskipun tadi kita hanya memilih tiga tapi karena enam itu juga masuk disini sebelum dicek di while berarti dia dieksekusi dulu maka dia berubah menjadi empat padahal array kita dimulai dari nol sehingga tipsnya supaya empatnya tidak muncul indeksnya kita kurangi dengan satu kita kurangi dengan satu jadi indeks dikurangi satu jadi yang semula empat menjadi tiga sehingga nanti yang muncul nol satu dan dua jadi hal-hal seperti ini nanti akan sering kita jumpai dalam coding kita coba test run lagi kita pilih soto kemudian rawon kemudian pecel kita pilih selesai oke jadi ternyata benar yang kita lakukan dengan mengurangi indeksnya dengan nilai satu yang semula empat itu berubah menjadi tiga sehingga ketika di dalam looping itu yang muncul nanti mulai dari indeks nol yaitu soto indeks satu yaitu rawon dan indeks dua yaitu pecel dimuncul tiga menu makanan yang dibeli oleh pelanggan baik ini contoh sederhana bagaimana kita menggunakan ray dalam proses pengisian data kemudian menampilkan datanya kuncinya kuncinya kalau saya boleh menambahkan itu adalah hati-hati di indeks jadi hati-hati di indeks baik ketika merekam data menyimpan data atau ketika menampilkannya hati-hati dengan indeks indeks itu yang ada di antara kurung siku hati-hati di situ yang paling sering terjadi itu lupa lupa memodifikasi mengupdate indeks lupa lupa menambahkan seperti ini indeks plus plus ini kalau lupa maka dia akan menumpuk di posisi yang sama tersimpan di posisi yang sama ketika pengisian sedangkan kalau menampilkan jadi ketika contohnya seperti ini struk indeks i i itu adalah i plus plus sehingga ketika awalnya bernilai 0 nanti dia akan bertambah 1 2 3 dan selanjutnya jadi di program array ini kalau kita lihat ada gabungan ada gabungan kendali-kendali yang dipakai kita ketemu dengan percabangan yaitu dengan perintah switch case ini kan percabangan yang kita bahas di awal kemudian kita juga bertemu atau menggunakan perintah dual dimana itu perulangan jadi komponen-komponen kendali program kita banyak gunakan secara bersama-sama ketika membuat program menggunakan array ada dual komponen ada for jadi seperti itu artinya apa-apa yang kita sudah pelajari sebelumnya itu akan dipakai lagi di dalam bab-bab array dan seterusnya oke ini contoh dasar penggunaan array mengisi merekam kemudian menampilkan kemudian kita coba kembangkan ini programnya kita coba kembangkan programnya menjadi lebih lengkap lagi bisa bisa enggak pak misalnya ditambahkan dengan harganya ditambahkan dengan harganya bagaimana caranya nanti kalau kita mendapat struk belanja itu ada namanya juga ada harganya juga ada harganya juga ada harganya maka kita bisa modifikasi program yang kita buat ini dengan menampilkan harganya soto harga porsinya berapa rawon harga porsinya berapa kita coba bisa modifikasi seperti itu maka supaya bisa seperti itu karena menu nya banyak menu makanannya itu banyak lebih dari satu ada lima disini maka kita juga harus menyiapkan array untuk harganya juga harganya juga jadi menunya banyak harganya juga banyak supaya tidak jumbo kita ganti saja variable struk dengan makanan kita ganti variable struk dengan makanan karena nanti kita akan membuat array baru yang namanya harga kita replace semua variable struk dengan makanan karena kita akan menambahkan array baru dengan nama harga oke ya sudah kita ganti semua ya jadi supaya bisa menyimpan banyak informasi atau data tentang harga kita juga harus membuat array baru yang berisikan harga caranya sama kita deklarasikan kemudian kita definisikan harga ya asumsinya asumsinya kita gunakan variable integer saja untuk array harga integer integer harga array seperti ini kita bisa langsung sambung dengan definisi seperti ini new integer 5 misalnya cara lain untuk membuat array kalau yang di atas ini dengan dua baris deklarasi dan definisinya terpisah tapi kalau cara ini bisa langsung satu baris deklarasi disambung langsung dengan definisinya kenapa 5 pak ya karena menyesuaikan jumlah makanannya 5 berarti harganya juga 5 baik indeks tadi kita gunakan ya untuk indeksnya array sekaligus nanti juga menjadi indeksnya harga indeksnya harga misal kita modifikasi berarti di data menu informasi harganya kalau sate itu misalnya 15.000 ya 15.000 perporsi kemudian kalau soto itu misalnya 10.000 ya perporsinya rawan ini misalnya berapa 12.000 perporsi misalnya 8.000 perporsinya sedangkan basuh ini misalnya 10.000 juga 10.000 perporsinya ya misalnya ini misalkan tarifnya seperti ini sehingga ketika nanti user memilih sate data yang direkam ada ada 2 nama makanannya apa kemudian harganya berapa kita tambahkan disini makanan indeksnya tetap sate tidak berubah harganya yang kita ubah harga harga .indeks ini kita isi 15.000 harga .indeks diisi jadi ketika seorang ketika user memilih sate otomatis nanti di dalam area harga juga akan tersimpan data 15.000 sato sama caranya di posisi indeks kita isi dengan 10.000 sesuai dengan yang muncul di menu kemudian rawon juga sama ketika user memilih rawon maka harganya dia akan diset 12.000 kemudian pecah harganya akan kita set dengan nilai 8.000 kemudian bakso harganya akan kita set dengan nilai 10.000 oke baik makanan dan harga sudah terekam di dalam array nya kemudian kita modifikasi yang di bagian tampilan daftar belanja selain selain menampilkan menu makanan kita juga menampilkan disini kita tambahkan tambahkan kita gunakan slash T supaya rapi kita sambung dengan harganya kita sambung dengan array harga pada posisi indeks I hanya menambahkan itu jadi makanan I slash T harga per porsinya bisa ditambahkan dengan rupiah p misalnya untuk bisa lebih menjelaskan baik itu modifikasi yang bisa kita lakukan untuk menampilkan sekaligus dengan harganya kita bisa tes kita bisa tes hasil running kita pilih rawon misalnya kemudian kita pilih pecel kemudian selesai nanti muncul seperti ini daftar belanja rawon kemudian pecel kemudian pecel kita coba tes run lagi untuk tiga item belanja kita pilih bakso misalnya kemudian kita pilih soto kemudian kita pilih pecel selesai selesai muncul daftar belanja baso soto pecel ini kendala kalau kita main teks jadi masalah tapping penggunaan selesai tidak selalu menjamin lurus karena jumlah karakternya tidak sama tidak mengapa kita biarkan dulu yang penting outputnya sudah sesuai dengan harapan sesuai dengan keinginan kita hanya masalah formatting tampilan nanti kita bisa betulkan berikutnya menyusul baik program menjadi lebih informatif lebih jelas buat user kenapa karena daftar belanjanya tidak hanya menampilkan menu makanan tetapi sudah dilengkapi dengan informasi harganya informasi harganya sudah muncul ini bisa kita siasati supaya sama teksnya kita atur di menu nanti di menu jadi ketika masuk disini teksnya bisa kita seragamkan misalnya menjadi lima karakter semua kita tambahkan spasi karena yang paling panjang kan lima karakter rawan berjalan lima karakter bakso juga lima karakter sehingga yang empat karakter bisa kita tambahkan spasi juga karakternya sama kita coba tes bisa lebih rapi dengan cara seperti itu kita pilih pasu kita pilih soto kita pilih satpe kita pilih selesai jadi teksnya bisa lebih rapi dengan manipulasi jumlah karakter yang disimpan ke dalam re jadi harus sudah rata teks rupiahnya baik tampilan sudah cukup bagus kita bisa modifikasi lagi pak bisa enggak misalnya ditambahkan dengan total biayanya jadi ini kan emang-emang kalau hanya menampilkan seperti ini nama dan harganya bisa enggak ditampilkan sekalian dengan total biayanya berapa jadi ini kita coba modifikasi lagi program kita supaya bisa menampilkan harganya jadi menjumlah nantinya 10.000 tambah 10.000 tambah 15.000 supaya lebih real lagi dengan aplikasi yang sebenarnya di lapangan tidak hanya sekedar menampilkan daftar belanjanya tapi juga sekaligus menghitung total belanjanya berapa baik kita tambahkan variable baru berarti yaitu variable untuk menyimpan total belanja kita buat variable baru namanya total kita pilih nama saja total integer total kita pilih nilai awalnya 0 nanti setiap kali memilih menu itu kita jumlah total dengan harganya kita jumlahkan total dengan harganya jadi setelah kita siapkan variable total kita akan update isinya nilainya setiap kali case-nya di eksekusi kalau dia menambah memilih sate dia bertambah 15.000 kalau dia memilih soto bertambah 15.000 kita tambah satu-satu total kalau memilih sate itu berarti totalnya ditambah 15.000 seperti ini kita copy saja supaya lebih cepat kalau dia memilih soto maka totalnya ditambah dengan 10.000 kalau memilih rawon totalnya ditambah 12.000 total yang baru itu akan merupakan hasil dari total yang lama ditambah harganya total lama ditambah dengan harga yang dipilih kemudian simpan lagi ke total yang baru maksudnya begitu kalau ada seskut seperti ini lupa ini variable-nya kalau sama jangan bingung jadi cara eksekusinya yang sebelah kanan tanda sama dengan itu dikerjakan dulu total ditambah 12.000 dihitung kemudian hasilnya simpan di total yang baru cara membacanya seperti ini pecel kita tambahkan dengan 8.000 sedangkan paso kita tambahkan dengan 10.000 jadi setiap kali nanti user memilih menunya maka totalnya akan dihitung akan diupdate akan diperbarui akan diperbarui setelah diperbarui kita tampilkan di bawah misalnya disini ditambahkan total belanja kita tambahkan variable total oke jadi setelah daftarannya muncul kemudian ditampilkan total belanjanya berapa baik kita tes run kembali oke user memilih beli pecel misalnya beli pecel kemudian beli rawon kemudian beli sate kemudian selesai muncul disini total belanja 35.000 dari mana pecelnya 8.000 rawonnya 12.000 ditambah 20.000 ditambah lagi satenya 15.000 totalnya 35.000 kalkulasi kita sudah benar oke jadi ini caranya untuk memodifikasi program kita sehingga punya kemampuan untuk menampilkan ya menampilkan semacam semacam struk belanja semacam karena ini belum cukup kompleks tetapi sudah oke lah sudah terlihat bahwasannya konstruksinya sudah mulai terlihat bahwasannya ketika seorang pelanggan berbelanja atau membeli makanan itu nanti dia akan mendapatkan informasi menu apa kanan apa yang dibeli kemudian harganya berapa satuannya kemudian dimunculkan total belanja baik ini contoh penggunaan contoh penggunaan area satu dimensi dalam program sehingga program yang kita buat itu punya kemampuan untuk menyimpan data-data yang dimasukkan di waktu sebelumnya di waktu sebelumnya jadi di dalam area nanti program kita punya kemampuan untuk menyimpan data-data yang lama disimpan untuk nanti bisa diproses dan ditampilkan kembali ke layar output ini manfaatnya atau kegunaannya area dimana kalau cara seperti ini dilakukan dengan variable biasa maka akan sangat merepotkan sekali kalau kita menggunakan variable biasa maka kita butuh 5 variable untuk menu kemudian 5 variable untuk harga jadi kita sudah membuat 10 variable khusus untuk menampilkan seperti ini ya Pak kalau menunya ada 5 kalau menunya ada 20 bagaimana kalau menunya ada 100 bagaimana jadi itu kelemahan kalau kita menggunakan variable biasa sehingga dengan menggunakan variable berupa array kita cukup membuat satu variable tapi bisa menyimpan banyak data yang tipenya sama saya kira itu contoh program yang bisa saya tunjukkan kepada mahasiswa sekalian di topik atau dari array satu dimensi program ini nanti silahkan dikembangkan silahkan dimodifikasi sesuai dengan latihan yang sudah saya share di e-learning ilmu jadi nanti silahkan contoh program ini dimodifikasi supaya memiliki fitur memiliki kemampuan sebagaimana yang ada di contoh soal latihan soal latihan mandiri di ilmu dimana nantinya bisa menambahkan informasi jumlah porsi bisa menambilkan jumlah porsi yang dibeli sekaligus menghitung grand totalnya kalau ini hanya total nanti kalau ada porsinya maka bisa dihitung juga grand totalnya berapa karena harus dikalikan dulu antara porsi dengan harga satuan jadi basicnya ini dasarnya source code ini nanti silahkan dikembangkan dilanjutkan menjadi aplikasi sebagaimana yang di require yang dibutuhkan di e-learning baik saya kira itu yang bisa saya sampaikan silahkan nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan di forum atau di kolom chat saya tutup dulu share screen ini